Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai gengs, ketemu lagi di channel youtube Andrei Fitra Kuniawan Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang baik ya Oke geng, pada kesempatan kali ini saya akan mereview penghasilan youtube-nya RenTV, channel youtube-nya Rimbayang dan Indahau dan Rizky Bilar Sebelumnya buat kalian yang belum subscribe channel RenTV dan Rizky Bilar Buruan di subscribe, jangan lupa di like, komen, dan share di setelah videonya dan channel ini juga Andrei Fitra Kuniawan, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share di setelah videonya Tentu saja disini saya akan mereview-nya berdasarkan data dan fakta yang bersumber dari Nox Influencer ya Oke geng, langsung saja kita beralih ke Nox Influencer Disini pertama saya akan mereview penyanyanya RenTV, channel youtube-nya Rimbayang dan Indahau Disini tercatat RenTV telah memiliki subscriber sebanyak 1,34 juta subscriber Lalu rata-rata views-nya atau total video views di seluruh video RenTV itu mencapai 47,04 juta views Naik sebanyak 0,36 persen Semoga kedepannya subscriber dan video views-nya RenTV meningkat terus ya Lalu kita beralih ke status channelnya RenTV Data diperbarui pada tanggal 9 bulan 11 tahun 2020 Dari segi channel youtube, channelnya RenTV menempati peringkat global di urutan 15.200 10 dunia di negara di peringkat 536 Lalu tampilan rata-ratanya atau rata-rata views per video di channel youtube-nya RenTV mencapai 836,99 ribu views Dari segi tampilan rata-rata, channelnya RenTV menempati peringkat global di urutan 12.057 dunia Semoga kedepannya peringkatnya RenTV naik terus ya Lalu kita beralih ke taksiran penghasilan bulanannya RenTV Berdasarkan Nox Influencer Taksiran penghasilan bulanannya itu mencapai 64,35 juta rupiah Sampai 225,23 juta rupiah Lalu CPMnya 11.000 rupiah sampai 38,000 rupiah Jadi geng, CPM itu merupakan singkatan dari kos per mile ya Atau biaya per seribu iklan Jadi seribu iklan itu di hadiakan atau di hargai 11.000 rupiah sampai 38,51 ribu rupiah Berikutnya RenTV analisis skor noxnya itu mencapai 4,25 dari 5 Itu dikategorikan excellent Lalu dalam 30 video terbaru yang ditampilkan di channel Tuknya RenTV, Rimbayang, dan Indahau View subsnya itu mencapai 88,73% Itu dikategorikan luar biasa Berikutnya flex viewsnya mencapai 5,39% Dikategorikan luar biasa juga Lalu ada comment viewsnya mencapai 0,42% dikategorikan luar biasa juga Berikutnya dislike viewsnya mencapai 0,07% dikategorikan bagus Kemudian kita beralih ke perkiraan geografi pemirsa Atau perkiraan orang-orang dari negara mana saja yang telah menonton Videonya RenTV, Rimbayang, dan Indahau Di sini tercatat ada Indonesia tentunya sebanyak 46% Lalu ada Malaysia sebanyak 13% Berikutnya ada Taiwan mencapai 6% Ada Finlandia juga mencapai 5% Berikutnya ada Kenya mencapai 4% Ada Jepang mencapai 3% Berikutnya ada India 3% Lalu ada Jerman mencapai 2% Amerika Serikat juga 2% Lalu lainnya 16% Berikutnya geng kita beralih ke NOX influencernya Rizky Bilar Di sini bisa kita lihat subscribernya Rizky Bilar Mencapai 2,91 juta subscriber Naik sebanyak 0,34% POTW 3 juta subscriber ya Semoga bulan ini sampai Lalu rata-rata visnya mencapai 114,78 juta vis Naik sebanyak 1,38% Semoga kedepannya subscriber dan video pesnya Rizky Bilar Naik terus Lalu kita beralih ke status channelnya Data diperbarui pada tanggal 9,11 tahun 2020 Dari segi channel, channelnya Rizky Bilar Menempati peringkat global di urutan 5.377 dunia Di negara menempati peringkat 189 Lalu tampilan rata-ratanya Rizky Bilar itu mencapai 3,54 juta vis Wow Lalu dari segi tampilan rata-rata Channelnya Rizky Bilar menempati peringkat global di urutan 1850 dunia Semoga kedepannya rankingnya Rizky Bilar atau peringkatnya naik terus ya Amin Lalu kita beralih ke taksiran penghasilan bulanannya Rizky Bilar dari Youtube berdasarkan Nox Influencer Itu mencapai 273,84 juta rupiah sampai 958,46 juta rupiah Wow CPMnya 11.000 rupiah sampai 38,51 juta rupiah Berikutnya Rizky Bilar analisis skor neksnya itu mencapai 4,67 dari 5 Itu dikategorikan Excellent Wow hampir 5 ya Kemudian kita beralih ke 30 video terbaru yang ditampilkan Rizky Bilar Visipsnya itu mencapai 93,62 persen dikategorikan luar biasa Lalu Likesipsnya mencapai 7,11 persen dikategorikan luar biasa Berikutnya Komen Visnya mencapai 0,87 persen dikategorikan luar biasa juga Lalu Dislexipsnya 0,06 persen dikategorikan luar biasa juga Lalu kita beralih ke perkiraan geografi pemirsa atau perkiraan orang-orang dari negara masa yang telah menonton videonya Rizky Bilar Disini tercatat ada Indonesia tentunya sebanyak 79 persen Lalu ada Singapura 1 persen Nepal 5 persen Thailand 5 persen Baru ada Maladewa 7 persen Kamboja 1 persen Irak 2 persen Jadi itu lagi yang review penghasilan Youtubenya Rintv dan Rizky Bilar Jadi itu hanya taksiran ya Atau hanya estimasi atau perkiraan Jadi yang tau penghasilan yang asli Yang akurat itu Rimbayang dan Indahau Serta Rizky Bilar sendiri Oke yang sekian konten kali ini Apabila dari kalian ada yang ingin merekes Apalagi mau direview silahkan komen di bawah ini Semoga kedepannya channelnya mereka terus maju ya Terus meningkat Oke geng tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share di setelah videonya Apabila ada salah kata dalam video ini saya mohon maaf Thanks for watching Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax